Auditor atau internal auditor tersebut biasanya yang paling dicari duluan kesalahan project manager pada saat proses procurement Karena itu paling mudah ditrace So, mungkin terminologinya sering didengar, procurement, tapi sebagai project manager, responsibility Anda sangat-sangat besar Oke, ini kontrak close out versus administrative closure Biasanya kontrak bisa close dulu, baru kemudian ada administrative closure Administrative closure umumnya yang terketahkan project ya Kontraknya bisa sudah selesai, tapi Anda harus ada yang namanya lesson learned Anda harus support procurement audit Kontraknya sudah close, tapi itu responsibility Anda masih tetap jalan sampai project itu Secara administratif di close Oke Nah, ini yang balik lagi ke karikator yang tadi saya buat Oke, in overall ada yang mau ditanyakan? Anything? Kalau tidak saya kembalikan ke Budiah Terima kasih sudah menonton! Beganti terlihat Dan saya masih tidak tinggi di泄 Speed Oke, kita harus mengejutkan kewanagasa HARibam- ed 하HAN Dan saya tidak perlu arti-paku Terima kasih termasuk So, sekarang kita harus meng villain Itu yang terpatangan Dan saya akanισuk Dan saya untuk mengem-te penso Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Sigit untuk sharing knowledge dan sharing pengalamannya mengenai praktis di dalam proyek penelajemen. Dengan ini, kuliah video conference saya tutup. Sebelumnya, saya yakinkan lagi, apa benar semua sudah tidak ada pertanyaan lagi kepada Bapak Sigit? Sebentar, kayaknya tidak ada pertanyaan deh, Pak. Terus saya kasih lagi, Pak. Ada pertanyaan dari Hyrule ya? Tentang. Oke, Hyrule, kalau, sebentar saya baca ya, mencari kesalahan PM di awal, sorry, saya agak kurang mengerti, Hyrule. Basically, yang saya suggest gini, semua proyek itu sebagai beginning harusnya Anda punya formal kick-off meeting. Pada saat formal kick-off meeting itu, itu tugasnya Anda untuk menentukan setting expectation-nya klien sampai pada batasan apa, dan setting scope of work yang Anda harus deliver ke pihak klien. Itu harusnya semua dilakukan pada saat kick-off meeting. Kick-off meeting biasanya akan tercatat dan digunakan sebagai referensi meeting-meeting berikutnya dan keseluruhan proyek. Kira-kira bisa menjawab nggak, Hyrule? Oke, sertifikasi PM. Saya geser ke slide saya sebentar ya. Oke, Hyrule, di industri, di industri, oh sorry, dari Project Management Institute ada 6 sertifikasi, oke. Yang umumnya digunakan saat ini dan favorable itu ialah yang ini, Project Management Professional, PMP. Lalu biasanya untuk yang beginner, untuk levelannya student, ini Certified Associate in Project Management. Dari sisi PMI Inusia Chapter, kita lagi coba engage, mungkin nanti lebih lanjut bisa dengan Venus misalnya. Untuk bisa, Certified Associate in Project Management ini bisa untuk mahasiswa ya. Selama Anda memenuhi, Anda bisa dapat Certified Associate in Project Management. Anda lulus testnya, online testnya, 150 soal selama 2 jam, full, English, online, testingnya di Prometric. Itu kalau Anda bisa lulus, Anda berhak untuk pegang CIPM. Saat ini jumlah CIPM di Indonesia less than 100. Jumlah Project Management Professional di Indonesia, ini in total hanya di bawah 450 orang. Di Indonesia kita punya satu program manajemen profesional, hanya satu orang. Bayangin, kita punya sekian ratus juta. Jadi menurut saya ini sangat kompetitif. Project Management Professional juga salah satu sertifikasi kalau Anda browse di Tech Republic. Itu salah satu yang diminati besar di sisi industri. Jadi kalau Anda bisa berminat untuk ambil certification ini, saat ini, atau nanti ketika Anda selesai, ini akan menambah nilai kompetitif Anda. Michael, biaya. Biaya nanti Anda bisa browse ya. Oke, untuk si APM kalau saya enggak salah itu, costnya, cost testingnya mungkin sekitar, lupa saya ya. Tapi ada di browse itu sekitar 250 USD. Kalau PMP itu kalau Anda member, testingnya mungkin sekitar 450 sampai 500 USD. Jadi, kira-kiraan, ini hanya biaya sertifikasi ya. Di luar biaya sertifikasi ini, biasanya Anda harus ada persyaratan jam terbang, terpenuhi, lalu ada yang namanya ambil training terkait dengan Project Management, ada video segala macam. Kalau ada yang mau interest sama pertanyaan ini, Anda bisa email ke saya. Saya nanti bisa share dokumennya. Iya, tapi kan kalau Anda sudah kerjaan, Anda bisa claim ya ke kantor. Boleh enggak? Iya, iya. Agree, lumayan sih. Nah, bisa kan? Satu yang saya catat ya, tadi malam itu saya baru dapat email juga, karena saya banyak sekali dapat pertanyaan dari klien, sorry, dari komunitas yang mau tanya mengenai sertifikasi. Oke, sertifikasi itu nempelnya di Anda sebagai individual, bukan di company. So, in certification, itu tidak ada nama company-nya, jadi adanya nama Anda. Jadi, kalau mau ditahan sama pihak perusahaan, ya monggo aja silahkan, kok udah nempelnya di Anda kok. Oke, sertifikasi itu valid selama... Oke, masa berlakunya 3 tahun. Masa berlakunya 3 tahun. Selama 3 tahun itu, Anda valid untuk memegang sertifikasi seperti saya, misalnya ada PMP di ujung nama belakangnya, saya bisa pakai 3 tahun. Setelah 3 tahun, saya harus memenuhi yang namanya PDU, Professional Development Unit. Sebanyak 60 unit, baik perform sebagai project manager, doing sharing seperti ini, saya dapat yang namanya kredit. Kredit itu poin yang saya harus tambahkan setiap saat untuk bisa achieve 60. Oke, setelah itu nanti bisa berpanjang 3 tahun. Oke, mulia di, tapi siapa yang... Oke, Anda bisa buka... Oke, Anda bisa buka website-nya yang tadi saya share, yang www.pmi.org. Di sana ada salah satu page di mana Anda bisa verify apakah orang ini valid punya PMP. Jadi, misalnya ada Hyrule, Hyrule PMP gitu ya, Anda in fact bisa cek loh, bisa masukkan ke dalam page tersebut, lalu dia akan memvalidasi betul bahwa yang namanya Hyrule Saleh holding PMP valid sampai tahun sekarang. Kalau nama orang yang Anda masukkan tidak ada, nah berarti itu tidak, itu bohong. Oke. So, saya...